Halo para wibu konnichiwa dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya kembali lagi bersama saya Saito Sting in the house dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anime yang rilis pada tahun 2020 berjudul Hachinante Sorewa Nantesho anime bergenre isikai ini akan menceritakan seorang pemuda yang tiba-tiba terbangun sebagai anak kecil di dunia lain dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi karena nanti malam saya masih ada jadwal meeting dengan menteri kewibuan jadi pasang hands free simetriskan posisir bahan kalian selamat menonton dan kisah berawal dari seorang pemuda yang sedang memasak suatu ayam di rumahnya tanpa seorang istri yang solehah di sisinya ia harus memasak makanannya sendirian kemudian saat sudah siap memakan makanannya itu ia malah tertidur dan terbangun sebagai seorang anak kecil di sebuah pesta nampaknya disini ia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari keluarga bangsawan miskin tuan tanah di daerah tersebut yang bernama Wendelin sebagai bangsawan miskin disana dirinya harus bekerja sangat keras saat tumbuh menjadi dewasa nantinya mengingat dimana hanya anak pertamalah yang akan mewarisi kekuasaan dari ayahnya saat ini kemudian Wendelin mulai mengumpulkan informasi dengan membaca banyak buku di ruang kerja ayahnya disini ia menemukan sebuah fakta bahwa setiap manusia di dunia ini memiliki kemungkinan untuk mewarisi sebuah bakat sihir dimana keberadaan penyihir di dunia ini amat sangat langka yang membuat kedudukan mereka di kerajaan sebagai bangsawan kelas atas ternyata Wendelin sendiri memiliki bakat sihir dalam dirinya dimana ia mulai mengetahui akan bakatnya itu saat mencoba bola sihir di ruang ayahnya dan kemudian ia mulai melatih bakatnya itu tanpa diketahui oleh siapapun di dalam hutan di dalam hutan Wendelin bertemu dengan seorang pengguna sihir bernama Alfred yang kemudian membantu Wendelin mengasah bakat sihirnya itu kemudian mulai terkuak fakta bahwa Alfred adalah seorang undead yang masih mampu mempertahankan kesadarannya karena dirinya masih memiliki tujuan untuk mewariskan kekuatannya pada orang lain namun disini karena tujuannya telah tercapai lantas ia menyuruh Wendelin untuk melepaskan kutukannya itu dengan sihir suci yang telah ia ajarkan padanya beberapa tahun kemudian Wendelin yang sudah beranjak dewasa memutuskan pergi dari rumahnya untuk masuk ke akademi petualang di ibu kota dimana dirinya mendapatkan beasiswa atas bakat sihirnya itu di akademi kemudian dirinya mulai membentuk parti dengan teman barunya di sana suatu hari semua siswa mendapatkan undangan untuk menghadiri pesta seorang duk terkenal bernama Amadeus Wendelin yang juga hadir di sana bersama partinya diminta menemui duk tersebut secara pribadi sontak semua siswa di sana kaget melihat hal itu kemudian disini terungkat fakta bahwa Alfred yang sebelumnya menjadi guru bagi Wendelin ternyata adalah murid dari penyihir kerajaan bernama Brentak sekaligus bawahan dari keluarga duk tersebut kemudian berkat jasanya terhadap keluarga duk Wendelin akhirnya mewariskan uang dan rumah peninggalan Alfred yang ada di ibu kota setelah beberapa hari Wendelin bersama teman partinya menaiki sebuah kapal terbang untuk menghadiri acara pernikahan kakaknya di ibu kota kerajaan namun di perjalanan tiba-tiba kapalnya diserang oleh skeleton dragon lalu Wendelin dengan kekuatannya dengan mudah mengalahkan naga tersebut dengan sihir sucinya atas pencapaiannya itu kemudian dirinya diundang ke istana kerajaan dan dianugerahkan gelar baron oleh sang raja selang beberapa hari Wendelin diundang oleh pendeta di kerajaan yang bernama Hohenheim nampaknya si pendeta bertujuan untuk menyedohkannya dengan cucunya yang cantik bernama Elisa kemudian tanpa ragu Wendelin menerima tawaran tersebut jangankan Wendelin saya aja kalau ditawarkan perempuan bening kayak gitu langsung mau besokan harinya Wendelin berantak dan juga seorang penyihir bernama Armstrong ditugaskan raja untuk mengalahkan seekor naga dan monster di sebuah wilayah kosong di kerajaan raja ingin agar wilayah kosong tersebut nantinya bisa dikembangkan kemudian Wendelin, Elisa dan teman-temannya bergabung dengan misi penting tersebut dimana Wendelin bertugas untuk mengalahkan si naga temannya dan pasukan kerajaan bertugas melindungi kota dari serangan monster yang datang sedangkan Elisa bertugas menyembuhkan para pasukan yang terluka akibat pertempuran akhirnya Wendelin berhasil mengalahkan naga itu dan misi penaklukan tersebut berhasil diselesaikan singkat cerita setelah 3 tahun, kelompok Wendelin telah bertambah kuat setelah menjalini latihan dengan para mentor mereka masing-masing disini kelompoknya yang sudah menjadi betualang mendapatkan tugas dari raja untuk menjelajahi reruntuhan kuno bersama berantak akhirnya mereka memulai misi pertama mereka sebagai seorang betualang selamat menikmati kemudian setelah beberapa hari kelompok Wendelin berhasil menyelesaikan misinya dan mendapatkan penghargaan dari sang raja namun disini ia mendengar kabar dari Armstrong bahwa beredar rumor tentang kematiannya saat berada di reruntuhan nampaknya di kerajaan banyak orang yang tidak menyukai keberadaan Wendelin sementara itu di desa kampung halaman Wendelin Kurt, kakak pertamanya yang mendengar rumor tentang kematian Wendelin terlihat sangat senang dimana nantinya harta dan kekuasaan Wendelin akan jatuh ke tangannya kemudian Wendelin merekrut seorang petualang bernama Roderick dimana Roderick disini bertugas menjaga rumah Wendelin di kerajaan dan melakukan investigasi terhadap rumor tersebut kemudian karena muncul beberapa undead di desa Wendelin raja memerintahkan Wendelin dan rentak untuk menyucikan undead tersebut disana agar tidak membahayakan rakyatnya disini akhirnya Wendelin bisa pulang kembali ke kampung halamannya namun saat kedatangan Wendelin ke desanya kakaknya Kurt nampaknya kesal karena ternyata Wendelin masih hidup kemudian mereka mulai bernegosiasi dengan Kurt karena undead disini berada dalam wilayah kekuasaan Kurt namun karena sifat Kurt yang seraka dirinya meminta pajak yang sangat tinggi atas izin dari tanahnya tersebut singkat cerita kelompok Wendelin mulai memurnikan para undead serta harus mengalahkan beberapa monster disana dan mereka pun berhasil menjalankan misinya namun disini terkuak fakta bahwa para penduduk desa merasa tidak senang dengan kepemimpinan Kurt kakaknya lalu kepala desa meminta pada Wendelin untuk menggantikan kakaknya menjadi tuan tanah disana namun ternyata tidak hanya kemauan dari kepala desa kerajaan juga menginginkan Wendelin yang menjadi penguasa di wilayah itu nampaknya misi memurnikan undead hanyalah kedok kerajaan untuk memancing amarah Kurt kakaknya keesokan harinya Wendelin menemui kakaknya Kurt di rumahnya Wendelin meminta kakaknya untuk memberikan sebagian wilayah yang tak terjama disana agar tidak terjadi pemberontakan dari para warga desa namun karena keserakaan Kurt tentu saja dirinya menolak permintaan Wendelin dan mengusir dirinya dari sana singkat cerita dengan bantuan seorang bawahan penjabat kerajaan Kurt kakaknya mulai menyusun rencana untuk membunuh adiknya sendiri Wendelin dengan sebuah suling sakti milik Caesar ia berencana memanggil naga untuk membunuh Wendelin kemudian Kurt mulai melaksanakan rencananya itu ia mulai memainkan suling sakti itu yang bisa memanggil para naga namun disini bukannya naga yang keluar ia malah berubah menjadi sesosok monster besar ternyata suling sakti yang diberikan pada dirinya sebelumnya adalah suling palsu Wendelin yang sedih akan apa yang terjadi pada kakaknya hampir saja terbunuh disana untungnya ada Elise yang menonongnya dan dengan bantuan Elise akhirnya ia dapat memurnikan makhluk tersebut setelah kejadian itu Wendelin diundang ke istana kerajaan dan dia hadiahkan sebuah permintaan oleh sang raja kemudian Wendelin meminta pada raja untuk diberikan memenang atas pemberian status kebangsawanan yang nantinya akan ia hadiahkan kepada anak-anak dari kakaknya Kurt kemudian Wendelin dibantu teman-temannya dan calon istrinya Elise mulai mengembangkan wilayah yang telah diberikan atas dirinya dan tamat ending yang sangat mengharukan menggelegarkan menyenangkan oke sekian dulu alur cerita dari anime kali ini saya sadar banyak beberapa bagian anime yang masih belum saya ceritakan mengingat disini saya hanya menceritakan cerita utamanya saja dan bisa ditarik manfaat dari anime kali ini bahwa jangan bersikap serakah akan sesuatu apalagi kekuasaan karena sesungguhnya keserakahan hanya akan membawa sebuah kehancuran dan untuk yang terakhir tidak bosan bosan saya akan meminta dengan lantang pada kalian semua yang menonton video ini untuk like komen dan subscribe agar saya mendapatkan uang dari adsense terima kasih saya Saito undur diri salam no lab Indonesia si maaf min saya saya di